seberapa pentingkah judul dan deskripsi yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing saya pastikan ini sangat penting apalagi untuk video yang sudah dimonetisasi untuk mengejar target adesen luar negeri karena di luar negeri itu contohnya di Amerika itu untuk CPMnya lebih besar daripada Indonesia untuk di Amerika 3,7 dolaran dan untuk di Indonesia sendiri untuk CPMnya kurang lebih 0,7 jauh berbeda bukan untuk yang belum dimonetisasi itu juga sangat penting karena untuk menambah viewer biar tidak berlama-lama bagaimana caranya let's go yang pertama kita masuk dulu ke YouTube studio yang baru Chrome atau Google bisa kemudian di penelusuran ketik www.youtube.com kemudian di pojok kanan atas ada titik 3 di klik saja kita masuk dulu ke setelan situs desktopnya di klik saja kemudian ada icon channel kita di klik saja kita masuk ke YouTube studionya kemudian kita pilih videonya di bawah icon channel kita klik saja kemudian kita pilih videonya yang akan kita terjemahkan judul dan deskripsinya kemudian klik icon pensilnya kemudian klik subtitle nya kemudian klik tambahkan bahasa kemudian kita pilih bahasanya judul dan deskripsi kita akan ditirjemahkan ke dalam bahasa aba sini saya contohnya bahasa inggris kemudian klik tambahkan tampilannya seperti ini ada judul dan deskripsi kemudian kita salin dulu untuk judulnya tahan saja kemudian klik salin kemudian kita keluar dulu dan kemudian kita buka Google atau Chrome bisa kemudian kita akan translate lewat Google Indonesia Inggris dan disini saya pakai Google untuk menerjemahkan bahasa kemudian tempel saja kemudian salin yang paling bawah yang sudah ada bahasa inggrisnya kemudian klik salin kemudian kita masuk lagi kemudian kita akan copy paste di judul seperti ini tinggal ditempel saja kemudian berubah menjadi bahasa inggris kemudian untuk deskripsi nya sama seperti tadi langkahnya kita salin dulu untuk deskripsi nya jadi deskripsi ini sangat penting di dalam sebuah video karena ini akan targetnya penonton dari luar negeri kemudian kita keluar lagi dari aplikasi YouTube nya kemudian masuk ke Google lagi kemudian tempel kemudian yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris kita salin lagi seperti itulah step 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 nya kita klik salin kemudian kita tempel lagi di kolom deskripsi kalau sudah tinggal di klik saja publikasikan di paling bawah artinya judul dan deskripsi sudah dipublikasikan contoh yang kedua saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang judul dan deskripsi video saya ini kemudian klik tambahkan kemudian untuk judulnya kita salin dulu seperti langkah yang pertama tadi untuk bahasa inggris kita rubah dulu karena akan ditinjamahkan ke dalam bahasa Jepang jadi saya mencari bahasa Jepangnya scroll ke bawah saja disini ada bahasa Jepang klik saja kemudian hapus dulu kemudian kita pastikan yang tempel saja yang tadi dari keluaran ada terjemahan bahasa Jepang di klik saja kemudian klik salin kemudian kita akan masuk lagi ke YouTube nya kemudian di judul kita tempel saja seperti ini dan akan berubah menjadi bahasa Jepang kemudian untuk deskripsi nya sama untuk langkahnya kita klik salin kemudian kita salin dulu untuk bahasa Jepang nya kemudian kita masuk lagi ke YouTube nya kemudian tempel saja kemudian klik publikasikan atau kita akan menerjemahkan ke dalam bahasa Korea tinggal di klik tambahkan bahasa kemudian pilih bahasanya contohnya Korea untuk langkah-langkahnya sama seperti yang step 1 dan step 2 tinggal di copy paste saja jadi tujuan menerjemahkan judul dan deskripsi ini ketika viewer menonton di negara Korea secara otomatis judul dan deskripsi berubah ke dalam bahasa Korea lakukanlah di setiap video untuk menerjemahkan judul dan deskripsi ini selamat menikmati coba kita akan terjemahkan lagi ke dalam bahasa Rusia pilih dulu bahasanya kemudian copy paste salin dulu untuk judulnya kemudian keluar lagi kita ubah dulu ke dalam bahasa Rusia kemudian tempel kemudian salin lagi untuk bahasa Rusia nya kita kembali lagi ke YouTube nya selamat menikmati selamat menikmati buat rekan-rekan semuanya pesan dari saya sesibuk apapun anda membuat konten di YouTube jangan tinggalkan yang 5 waktu saya Denan On sampai jumpa selamat menikmati